betang keras bila saya cakap betang keras ini karena mau ketawa pula oke jadi saya surkan pilihlah yang betang yang besar halo guys kita bertemu lagi dalam channel ini channel FK story hari ini saya mau buat satu perkongsian ringkas mengenai dengan cara untuk memilih bibit cacainci seperti ini oke bagaimana cara dia kita mau memilih bibit cacainci yang sehat dan mudah untuk tumbuh dan kebaran kalian untuk tumbuh adalah tinggi oke mungkin kita akan beli di mana-mana saja mungkin di industri ataupun di mana saja lah yang pembekal bibit cacainci seperti ini oke kita teruskan oke pertama sekali kita pergi bagian atas yaitu bagian daun kalau daun dia warna kuning itu jangan ambillah oke kedua pilihlah daun yang lebar kalau yang tidak begitu lebar beginilah lebih kurang begini tiga jari lah tiga jari ke atas oke pilihlah yang lebar dan juga pilihlah daun yang warna dia agak gelap begini dan berkilat oke kalau yang kurang berkilat artinya dia macam kurang apa itu kurang bermaya lah oke kurang subur oke pilih yang berkilat seperti ini dia ada berkilat lah oke ini kalau begini tidak masalah begini yang berkilat lah oke selepas itu jangan pilih yang sudah tumbuh panjang lah oke sebenarnya oke juga tapi itu kita perlu potong oke dan jumlah daun dia kalau begini satu dua ada empat kalau yang lain seperti ini rata-ratanya rata-ratanya ada empat atau enam lah oke jadi pilihlah begitu empat atau enam oke dia tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek kalau baru dua itu jangan lah oke selepas itu kita turun lagi sikit kita pergi di bahagian batang dia oke di bahagian batang sini ada yang ada batang dia yang besar sikit dan juga ada batang yang kecil oke kenapa dia ada batang yang besar atau dan batang kecil sebab dia punya dia ber disebabkan oleh biji benih dia kalau yang batangnya batang dia kecil dia punya biji benih dia kecil oke kalau yang besar dia punya batang akan jadi besar sikit lah oke jadi saya suruhkan pilihlah yang batang yang besar lah oke selepas itu masih lagi disini bahagian batang oke pilihlah batang yang apa yang keras bila saya cakap batang keras ini karena mau ketawa pula oke ini ini serisnya pilihlah batang yang keras peganglah sikit lah pegang tekan atau picit sikit lah oke kalau misalnya kalau picit sikit dia sudah macam lembek itu jangan ambil itu ada simptom-simptom mau melayu sudah itu jadi pilihlah yang batang yang keras oke selepas itu bukan sampai setakat itu saja kita pergi disini disini dibawa lagi oke ini adalah yang paling penting sekali paling penting dimana biasanya apabila bibit ini mulai layu atau mulai mati dia punya yang dulu apa itu yang lebih dulu reput atau buruk yang boleh dikesat adalah bahagian pangkal dia sebelah sini dibawa ini perlu hati-hati kalau sudah buruk jangan ambil ada contoh sini satu oke contohnya adalah seperti ini oke harap boleh nampak disini ada tumbuh kulat sudah oke disini dia punya batang dia memang lembut sudah lembut sudah tidak keras dan disini lagilah ini memang apa itu sudah mula reput dan kita tengok di pedaun pun sudah mula macam tidak bermaya sudah oke dan ini yang paling penting tengok di bagian disini dibawah disini bawah selepas itu di bagian polybag sini kalau tidak ada akar kalau boleh jangan pilih lah ketinggalan ini tidak akar sebab disini dia sudah melerot oke jadi kalau boleh pilih yang ada sudah ada akar yang keluar oke seperti ini ada sikit-sikit nah ini ada sikit-sikit dan ini sehat kan ini sehat ada sikit-sikit sini ada artinya akar dia sehat dan pokok dia sehat oke ada lagi contoh disini tengok disini ini pun oke juga oke dia punya daun kecil tapi ada juga disini tapi kalau begini saya surkan jangan ambillah oke ada lagi contoh lain saya cari contoh-contoh dulu lagi oke contoh-contoh oke yang ini pun nampaknya sihat tidak ada akar oke ada juga sikit tuna putih ada yang putih-putih ini disini artinya boleh oke rasanya setakat itulah perkongsian hari ini sekiranya kamu ada pertanyaan bolehlah bolehlah tulis di ruang komen oke sekiranya ada yang ingin membeli apa itu bibit bolehlah call saya di nomor yang tertera biji pun ada juga untuk dibuat untuk ditenam untuk dibuat bibit oke kalau yang jauh boleh di post lah terutamanya biji benih oke jadi rasanya itu saja lah perkongsian hari ini terima kasih karena menonton channel ini channel story kita akan bertemu lagi pada perkongsian satsa inci yang akan datang oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati